Si A itu waktu di dunia melihat si B sedang melakukan kesalahan. Padahal dia tidak kenal. Melihat si B melakukan kemungkaran. Si A diam saja, tidak mencegah, tidak aneh. Nanti si B bisa nuntut kepada si A di hari kamu. Kamu juga harus tanggung jawab, mau kamu dulu. Tidak melarangku ketika kamu melihat aku melakukan kekeliruan, kesalahan. Ini ngeri ya. Rumah itu dulu menghadap, tidak membelakangi jalan. Membelakangi jalan raya. Kenapa begitu? Jadi kalau di jalan raya ada orang lewat sambil maksiat, kita berkewajiban untuk nahi mungkar. Ini seperti itu. Poinnya itu adalah, jangan pernah kita melihat kemungkaran, kok kita sedikit pun tidak bereaksi. Rasulullah kan ubahlah dengan tanganmu. Diubah keadaannya dengan kamu lakukan satu treatment, satu kegiatan, satu pekerjaan sehingga kemungkaran itu selesai. Paling tidak dengan mulutmu, dengan lesanmu. Diberitahu kalau kira-kira orang itu tidak tahu. Kalau paling tidak hatimu dengan hatimu. Maksudnya kamu jangan menyetujui tindakan itu. Dan itulah selemah-lemah iman. Sebagai orang yang beriman, kita itu harus amar-ma'rum na'i mungkar kapan saja, di mana saja. Untuk kriteria-kriterianya kan yang ngaji-ngaji kemarin sudah ada jelas. Paling sedikit hati kita itu tidak setuju melihat adanya kemungkaran. Supaya nanti di aira tidak tahu jawab. Dan benar-benar telah sampai kepada kita satu hadis bahwa ada seseorang itu menggelantung kepada orang lainnya di hari kiamat. Padahal yang digelantungi itu sama sekali tidak kenal kepada yang menggelantunginya. Kemudian orang pertama yang digelantungi itu bertanya, Loh, apa-apaan kamu ini? Aku dan kamu aku tidak mengenalmu. Kita kan tidak saling kenal. Aku dan kamu kan tidak saling kenal. Kemudian orang kedua itu menjawab, kamu pernah melihatku melakukan kesalahan dan kemungkaran tetapi kamu tidak mencegahku, tidak menghentikanku. Jadi makanya minta tanggung jawab. Dan termasuk adab yang terpenting dan yang dikokohkan bagi orang yang amar-makruf naimungkar yaitu menjauhi kesombongan, menjauhi sifat sombong. Jadi dalam masyarakat amar-makruf naimungkar itu jangan didasari kesombongan, jangan merasa lebih baik. Jangan menggurui. dan jangan keci dan kejam. Memaksa-maksa bebuki. Jangan. Dan mencaci maki. Bapak ada orang-orang yang ahli maksiat. Sebab yang demikian itu Naudul Ibn Daliq membatalkan pahala dan mewajibkan seksa malam. Orang gampang. Orang gampang. Tapi semua menjadi gampang kalau Allah menolong. dan terkadang yang demikian itu menyebabkan orang menjadi menolak kebenaran. Dan tidak menerima kebenaran. Dan tidak mengikuti kebenaran. Ballyadar Qelal Hadar Mindalik. Oleh karena itu kamu takutlah dengan benar-benar takut dari melakukan amar-makruf naimungkar yang penuh dengan kesombongan, kebengisan atau kekejian dan caci maki. Karena itu bisa terkadang itu bisa menyebabkan orang menolak. Malah jadi benci. padahal da'wah itu amar-makruf naimungkar itu harus mengharumkan Islam. Harus mengharumkan nama Allah. Mengharumkan nama Rasulullah. Bukan malah membuat kesan yang buruk mengenai Allah, mengenai Islam, mengenai Rasulullah. Terima kasih telah menonton!